Balai Pelestarian Jagar Budaya Jawa Timur meneliti sebuah struktur bangunan kuno yang ditemukan oleh warga di kawasan wisata Sumber Towo di Kabupaten Kediri. Dari pengamatan sementara, benda jagar budaya tersebut diduga adalah sebuah patir tanpeninggalan kerajaan Kediri. Struktur bangunan yang tengah diteliti oleh tim BPCB Drawulan Jawa Timur ini berada di kawasan wisata Sumber Towo di Desa Menang, Kejamatan Paku, Kabupaten Kediri. Bangunan tersebut diakini sebuah patir tanpening kuno dari batu bata dengan ukuran panjang 2,7 meter x 2,2 meter. Berdasarkan ciri fisik dan langkah bangunan, diprediksi dari peninggalan kerajaan Kediri atau era sebelum kerajaan Majapahit pada abad 12 hingga 15. Salah satu ciri khasnya berupa batu bata yang dipakai berukuran besar, tebal dan kaku serta simpel. Selain menindaklanjuti laporan masyarakat setempat yang telah menemukan, penelitian yang dilakukan BPCB Drawulan ini untuk menentukan langkah selanjutnya. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri berharap adanya rekomendasi dari BPCB untuk menangani situs temuan tersebut. Adanya struktur ini harapannya akan ada semacam penguatan, penguatan budaya yang ada di Desa Menang. Seperti yang kita ketahui bahwa Menang itu sudah sangat eksis dengan upacara adatnya, upacara adat diarah Menang si Haji Jopoyo. Namun demikian untuk tinggalan jagar budaya memang sangat terbatas. Nah dengan adanya temuan ini harapannya bisa mengkolaboriskan antara budaya tangible dan intangible menjadi salah satu ikon desa yang menambahkan kecintaan terhadap Desa Menang pada khususnya dan Kebudayaan Kediri pada umumnya. Secara spesifik apa ini Pak? Ya, sementara ini menurut ketua tim tadi disampaikan bahwa objek jagar budaya ini adalah sejenis petitaan. Sementara itu warga setempat berharap situs tersebut bisa dieksfagiasi sehingga bisa menunjang pengembangan wisata sumber towa yang tak jauh dari pamoksan Raja Kediri Sri Haji Jayabaya. Cerita awal penemuannya pada bulan 11 ya atau November tahun lalu itu kami dengan warga masyarakat itu kerja bakti membersihkan sumber towa ini karena sudah lama tidak terawat akhirnya kami adakan kerja bakti. Kemudian kami juga melakukan sedikit melebarkan yang sisi utara sumber tanahnya kami keduk kemudian kami gali. Nah, ternyata ketika menggali itulah pacul salah satu warga itu membentur batu bata merah ini. Itulah awal penemuan daripada jagar budaya ini. Harapan dari masyarakat apa? Harapan dari masyarakat ini nanti temuan jagar budaya ini bisa diekavasi oleh yang berwenang ya dari BWJP Terulang dan nanti kedepannya tempat ini bisa kita gunakan sebagai tempat wisata. Terutama pemandian yang nanti bisa menggerakkan ekonomi warga masyarakat setelah sini. Selain struktur bangunan kuno di kawasan sumber towa, BWJP Jawa Timur juga melakukan penelitian yang sama terhadap penemuan batu berbentuk kalah di desa Klanderan, kecematan Pelosok, Laten, Kabupaten Kediri. Dari Kediri, Masyari Almer melaporkan.